Seorang pengangguran di Tegal, Jawa Tengah ditangkap Satuan Reskrim Polores setempat karena memasukkan sejumlah dokumen seperti ijazah, buku pelaut, SKCK, dan kartu keluarga. Tersangka ditangkap berawal dari informasi dari warga tentang adanya praktik pembuatan dokumen penting di rumah tersangka. Tersangka Eka Wahyudin merupakan warga Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Tersangka mengaku memperoleh keahlian memasukkan dokumen dengan belajar otodidak. Untuk memproduksi dokumen-dokumen palsu tersebut, tersangka menggunakan bahan dasar kertas HVS yang dicatak dengan mesin printer. Untuk membuat kesan asli, tersangka membubuhi dengan stempel instansi terkait serta menambah hologram yang dibuat dengan spidol tinta emas. Tegal. Stempel. Buka percetakan atau apa? Jagang. Buka ada apa? Jagang. Jadi itu perantakan teman yang datang kewakannya. Itu wakannya. Apa warga Tegal saja atau ada warga dari luar kota? Tegal saja. Tegal saja? Kabupaten juga ada yang pesan? Tegal. Oh Tegal seluruhnya kabupaten dan kota? Belangkonya dari mana itu masih? Ya kalau ijasa ini dari mana kamu dapat belangkonya nih? Belangkonya. Itu dari kertas HVS nanti di HVS itu. Lebih nothing? Iya. Ini kertas HVS saja modelnya? Iya. Modalnya? Iya. Ini dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Polres. Yang mana anggota Polres mendapatkan informasi bahwa ada pembuat-pembuat dokumen-dokumen yang harusnya dikeluarkan oleh instansi tertentu. Ya baik itu terhadap KK, kemudian ijasa, kemudian buku pelaut, dan sebagainya. Dari hasil pengembangan penyelidikan tersebut, kita ada amankan tersangka EW ini dengan barang bukti. Ini adalah alat yang digunakan oleh tersangka untuk membuat dokumen-dokumen yang dipalsukan ini. Pasalnya apa? Pasal yang kita gunakan adalah pasal 263. Membuat surat palsu. Ancaman berubah tanggung. Ancaman 6 tahun.